Karena itu disyariatkan pada sebuah negeri yang berkumpul di dalamnya manusia harus ada kepala negaranya. Yang kepala negara itu memasangnya itu kewajiban besar di dalam agama. Kewajiban besar. Makanya Rasulullah SAW ketika beliau meninggal dan beliau ini sosok yang paling mulia. Mahluk Allah yang paling baik yang pernah menapakkan kakinya di atas muka bumi. Bersamaan dengan itu ketika beliau meninggal jenazahnya tidak langsung dikuburkan oleh para sahabat. Sebelum mereka menentukan pemimpin pengganti Rasulullah SAW yang disebut dengan nama Khalifah. Setelah para sahabat membe'at Abu Bakr Siddiq RA sebagai Khalifah. Baru setelah itu mereka menguburkan Rasulullah SAW. Tidak ada cerita di kalian para sahabat waktu itu. Sudah tidak usah mikir-mikir itu dulu. Kita selesaikan dulu mengurus jenazah Rasulullah SAW. Nanti baru itu kita pikir. Enggak. Ini mereka orang-orang yang dididik oleh Rasulullah SAW. Berbuat sesuai dengan dasar agama. Sebab kewajiban adanya kepala negara yang menyatukan hati-hati manusia dan menjaga kebersamaan badan-badan mereka di dalam sebuah kebersamaan itu lebih wajib daripada itu. Lebih wajib daripada menyegerakan penyelenggaraan jenazah Rasulullah SAW. Ini fikir harus dipahami. Karena itu di dalam syariat kita itu datang pengaturan-pengaturan. Di buku-buku tata negara itu itu pembahasan-pembahasan besar sekali dan sangat banyak. Diterangkan terkait dengan adab-adab, etika, kewajiban-kewajiban terhadap kepala negara. Terhadap pemimpin. Iya. Terhadap pemimpin. Nah, itu diatur di dalam agama dengan sangat lengkap dan indah. Sebab itu simbol kebersamaan. Pokok yang harus dijaga. Pokok yang harus dijaga. Nah, itu akal sehat namanya. Seorang kalau dia berpikir normal dan ingin kebaikan, begitu cara berpikirnya. Iya. So, kalau cara berpikirnya selalu ingin menjatuhkan, selalu ingin membuat keributan, nah, itu menunjukkan bahwa orang yang berpikir itu, itu pasti ada yang keliru dalam cara berpikirnya. ada yang keliru dalam cara berpikirnya. Makanya, sebagian ulama di masa dahulu itu, ketika ada orang-orang khawarid melakukan kudeta-kudeta atau melakukan pembangkangan kepada pemerintah, sebagian orang khawarid ini kan ahli ibadah. Orang-orang hafal Quran, di wajahnya itu ada garis-garis hitam. Ya, sakin banyaknya dia menangis. Ya, di jidatnya, di tangan, kakinya, itu, apa namanya, bekas-bekas hitam, sakin banyaknya dia sujud. Orang yang puasa keadaan setiap hari, ibadahnya hebat. Jadi, ketika dia menasihati pemerintah dengan cara seperti itu, sebagian orang berkata, oh, mereka ini orang-orang yang ikhlas, bagus. Kata Pak Rolaman, enggak. Itu bukan orang-orang yang ikhlas, orang-orang yang cari dunia semuanya. Sebab kalau keikhlasan, enggak seperti itu keikhlasan. Ya, karena yang dia pikir dunia, ada sesuatu di hatinya, dari dunia, makanya dia berbuat cara-cara yang tidak disyariatkan. Dia berbuat cara-cara yang tidak disyariatkan. Tapi kalau dia ikhlas kepada Allah SWT, keikhlasan itu, itu akan dibimbing, padahal yang mencocoki sunnah Rasulullah SAW. Jadi, enggak usah, saya enggak percaya dengan orang-orang yang tidak bagus cara dia menasihati pemerintah, cara mengobati perkara, kemudian dia berkata, kami ini ikhlas untuk kebaikan masyarakat, untuk kebaikan negeri. Nah, itu saya enggak mempercaya untuk hal itu. Karena itu bertentangan dengan makna ikhlas. Dan kalau memang ingin kecintaan kepada negerinya, enggak begitu caranya. Iya. Dia akan berbuat sesuatu yang indah, yang baik, sesuai dengan apa yang dituntunkan di dalam syariat, di dalam hal tersebut. Jadi, tadi saya sebut bahwa pembahasan itu, itu satu perpustakaan sendiri di pikih kita. Itu pembahasan tentang tata negara, pembahasan tentang politik syari'i. Nah, itu ada pikihnya. Ada pembahasannya. Tapi, sangat disayangkan sebagian dari umat Islam ini, kadang dari sebagian kawan-kawan kita terpelajar berada di bangku-bangku kuliah sebagai mahasiswa. Iya. Kadang belum paham hal-hal yang seperti ini, tapi masuk di dalam perkara-perkara yang bukan wewenangnya dan bukan pula urusan mereka di situ. Bagaimana cara yang bisa bertindak padahal yang mereka belum pelajari ilmunya? Itu ada pikih terkait dengan tata negara. Pikih seputar politik syari'i. Ya, orang-orang yang ada di politik sekarang saja belum tentu dia pernah belajar politik syari'i. Politik syari'i itu itu bukan dipelajari politik syari'i itu bukan untuk dia berkuasa apa namanya memiliki dan seterusnya. Tapi, politik syari'i di dalam agama itu adalah pengaturan yang mengikat dan menjamin kebaikan di dalam kebersamaan. Menciptakan kebaikan di dalam sebuah negara. Itu politik syari'i namanya di dalam agama kita. Ya, itu ada buku-bukunya ada pikihnya ya, dibahas. Tapi, sangat disayangkan karena sedikit dari orang-orang yang mengetahui hal tersebut akhirnya yang banyak dikenal adalah bentuk politik yang tidak syari'i. Nah, karena politik yang tidak syari'i ini yang dikenal akhirnya banyak hal-hal ketimpangan-ketimpangan yang terjadi. Iya.